Pemirsa Ketua Umum PSSI menegaskan, renovasi Jakarta International Stadium dilakukan demi memenuhi standar FIFA. Tidak hanya rumput lapangan, masih banyak pekerjaan rumah lain yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dari stadium ini agar bisa sesuai dengan standar yang ditentukan oleh FIFA. Kita akan ulas lebih dalam sore hari ini bersama dengan Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia, Yadi Hendriana. Selamat sore Kang Yadi. Saya harus sungkem terlebih dahulu Kang Yadi. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami sore hari ini. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang JIS yang masih ramai diperbicaraan oleh netizen. Kalau yang kali ini viral, katanya soal rumput ya Kang Yadi? Ya, soal rumput. Makin rame, makin viral, makin rame yang saya lihat di media sosial itu. Yang MNC Portal tangkap apa saja tanggapan dari netizen? Ya, sebetulnya netizen melihatnya kan potret dari rame-nya, riuh-nya di media sosial ya. Mereka tidak verifikasi ke lapangan dan lain-lain. Jadi, apa namanya, media mainstream seperti MNC Portal, kemudian Sindonews, Ogezon, kemudian iNews ID, kemudian juga tentu TV-TV-nya juga, iNews, kemudian termasuk Sindonews TV juga, itu punya kewajiban untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan dan itu yang kita lakukan. Nah, fakta yang ada di lapangan, rumputnya seperti apa? Ya, kalau di lapangan, saya lihat fakta-faktanya kan memang rumputnya bagus. Kita tidak paham sesuai standar atau tidak, tetapi seperti yang Pak Erick Tohir kemarin mengatakan, bahwa yang berhak menjas bahwa itu standar FIFA atau bukan itu, bukan siapa-siapa. Siapa itu? Viva-nya sendiri. Oke, kita tinggal tunggu ya, Viva, apakah akan mengkonfirmasi atau merupakan secara langsung. Tapi, kalau misalnya dari laporan atau mungkin hasil investigasi dari teman-teman sendiri begitu di lapangan Kang Yadi, rumput hybrid disebut, maksudnya rumput yang digunakan oleh stadion di sini, rumput hybrid, itu seperti apa? Ya, rumput hybrid itu kan, saya juga pernah ke stadion itu, dan stadion itu megah, luar biasa, keren lah ya, artinya untuk ukuran di Indonesia seperti layaknya di Eropa. Memang kan, seperti kita masuk ke JIS itu, dan JIS juga kan dibangun oleh konsultan yang sama dengan stadion Tottenham Hotspur. Nah, ketika masuk ke JIS, emang luar biasa. Nah, keterangannya awalnya kan memang sesuai dengan standar Viva dan lain-lain, tetapi apakah itu statement dari Viva, ya di situ kan kita bisa lihat seperti apa. Atau yang membangun juga waktu itu kan memang sesuai dengan rekomendasi dari Viva. Seperti apa, apa namanya hybrid tersebut, ya rumput yang sintetis kan digabung dengan rumput yang organik. Gitu kan, saya seperti itu. Dengan pemeliharaan kan ada, waktu itu ada burung ya, burung juga sebagai, sebagai, apa namanya, pengure dan, apa namanya, pemakan. Pemakan, pemakan, apa tuh, ulat-ulatnya lain-lain. Yang ada di rumput organik biasanya, tetapi. Ya, apakah itu standar pipa atau tidak, ya pipa harus menilai itu, dan datang ke sana untuk menyebutkan standar pipa atau tidak. Nah, kemudian, ada pun karena waktunya mepet nih, tiga bulan, pemerintah memang harus ambil keputusan gitu kan, dengan ada konsultan, apa namanya, lain. Kemudian ini mengatakan bahwa ini harus dirubah, bahwa ini standarnya harus pipa gitu. Oke lah, tetapi bukan berarti ini harus berpolemik. Yang dilakukan oleh pemerintah tuh langkahnya sudah betul, dia dengan menganggap ini harus selesai dalam jangka waktu tiga bulan, karena U-17 akan digelar pada bulan Oktober ya, Oktober atau November gitu kan. Nah, itu harus segera gitu kan. Nah, ini perbaikan-perbaikan ini adalah perbaikan-perbaikan yang harus segera dilakukan dan yang dilakukan oleh pemerintah itu baik gitu kan. Oke, oke. Walaupun memang sebenarnya ada pertanyaan begitu, Kang, terkait dengan ini kan, apa ya, konsultannya aja, konsultannya sama begitu dengan konsultannya Stadion atau Nama Hotspur, gitu. Baru Hapult ya, kalau saya salah. Tapi, kenapa akhirnya jadi dibilang tidak sesuai dengan standar pipa, begitu? Ini ada miss di mana sih sampai bisa yang tadinya perencanaannya sesuai dengan standar pipa, gitu, rencananya begitu. Ya. Pas pelaksananya tidak. Ya, kalau tugas media kan tidak melihat itu, apa namanya, apakah memang, apa namanya, mengatakan bahwa itu sesuai standar pipa atau tidak, gitu kan. Dia harus mencari memverifikasi seperti apa yang dilakukan oleh kami itu, ke lapangan memverifikasi, betul nggak yang statementnya seperti itu, gitu kan. Tentu kan belum dianggap kebenarnya betul atau tidak, karena statementnya harus dari FIFA sendiri. Dan harus berimbang. Dan harus berimbang, gitu kan. Sementara yang kalau nggak salah itu kan yang membangun, apa namanya, apa yang bangunnya itu kalau nggak salah itu? Yang membangunnya itu kalau nggak salah itu Delta Prima Pro, gitu kan. Delta Prima Pro, nah kita cek Delta Prima Pro itu saat membangun itu apakah sesuai dengan standar pipa atau tidak, gitu kan. Sementara, yang kemarin, yang meninjau itu kan, yang di ikut dengan Pak Basuki, Pak Erick itu, dari karya Rama Prima, gitu kan. Karya Rama Prima itu, ya seperti, ya Pak, apa namanya, Pak Kamal Mutakin itu, itu kan datang seperti itu. Nah itu harus di compare, seperti apa. Dan saya kira, kedua-duanya tidak punya kapasitas untuk mengatakan standar pipa atau tidak. Lagi-lagi, pipa yang punya. Pipa yang menurutkan kapasitasnya, gitu. Dan media mengatakan bahwa itu pipa. Jadi kita tunggu lagi nih, seperti apa sebenarnya, ya. Keputusan dari pipa, ya. Betul, betul. Nah, Kang Yadi, tapi, ya lagi-lagi karena menjadi polemik, seperti itu. Yang Kang Yadi lihat, gitu, dari perbincangan yang muncul tentunya di media sosial, begitu. Awal mulanya, atau bagaimana awak media ini harus bisa menyortir, gitu, supaya kita tidak terjebak, begitu, pada narasi. Ya, yang tidak perlu, yang tidak substantif, seperti apa? Ya, media harus melihat beyond. Kedepannya itu apa. Jadi, output dan outcome-nya itu harus dipikirkan seperti apa. Yang pertama itu yang harus dinilai itu bahwa kita punya stadion sekelas CIS yang mahal, yang prestis, yang bagus. Bagaimana supaya nilai gunanya itu bisa maksimal dengan output yang bagus. Makanya yang dilakukan oleh media itu adalah bagaimana mengawal supaya informasi-informasinya tidak terdistorsi. Bahwa kita melihat bahwa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah membenahi, kemudian tidak saling menyalahkan, kemudian memberikan, apa namanya, dalam tanda kutip, apa namanya, kewarasan publik. Tidak memanas-manasi di media, tetapi juga memberikan guidance yang baik supaya media sosial juga memahami, oh ini berarti yang betul itu. Jadi, kita berhenti untuk berpolemik dan kita menuju poin yang utama apa outcome-nya itu adalah CIS bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. Toh yang namanya stadion atau landmark publik ini kan mau nggak mau jadi tanggung jawab bersama ya, Kang? Pasti, bukan hanya pemerintah, bukan hanya kelepola, bukan hanya PSSI, tetapi juga masyarakat semua punya tanggung jawab yang sama. Tapi kalau misalnya lagi-lagi bicara mengenai apa ya, renovasi atau perbaikan itu kan bukan hal yang baru begitu di Indonesia. Ya, itu sangat wajar. Kalau tadi dilihat atapnya dan lain-lain itu kan kalau dilihat dari gambar memang harus itu memang harus ada renovasi gitu kan. Memang kalau dari akses kan... Oh sorry, apa akses masuk yang sudah barat ya? Akses masuk tadi itu kan, itu kan harus ada yang perbaikan. Emang di situ saya juga melihat memang penting gitu kan. Kemudian akses gitu kan, kan ada empat akses gitu kan. Apakah sudah maksimal, apa belum, penggunaannya dan lain-lain harus dilihat, harus direview ulang atau dinilai gitu kan. Nah itu kan hal-hal yang wajar aja gitu kan. Mungkin juga apa namanya transportasi yang belum terintegrasi gitu kan. Seperti apa, kemudian jalannya belum memenuhi. Nah itu juga adalah kritik yang bagus juga yang harus juga diperhatikan oleh pengelola gitu kan. Sekaligus untuk bisa memperbaiki ya proses integrasi transportasi atau muda transportasi umum. Biar semakin banyak masyarakat dari berbagai kalangan itu bisa masuk ke GIS ya. Bukan hanya dalam keadaan pribadi. Nah tapi kita bicara lagi mengenai anggaran kalau begitu Kang. Jadi kan mau nggak mau kalau yang namanya renovasi atau perbaikan kan berarti kan butuh anggaran juga. Nah melihat pemerintah saat ini dengan proses atau proyek yang akan dilakukan ini gitu sudah cukup siap berarti ya? Ya dengan menyiapkan 1,9 triliun ya. Seperti anggaran untuk 22 stadion yang memang akan dipergunakan untuk klub Liga Indonesia dan juga stadion-stadion supaya bertarap sesuai dengan standar gitu kan. Saya kira pemerintah sudah siap untuk itu. Lagi pula kan output dan outcome yang didapat itu akan banyak gitu kan. Ketika U17 datang ke sini ini prestasi yang luar biasa loh. PSSC bisa mendatangkan U17 ke sini. Setelah kemarin sempat polemiknya U20 ya. Ini adalah anugerah yang luar biasa gitu kan. Kita harus sambut gembira gitu kan. Melupakan polemik ini fokus ke sini biar bisa sukses ini acara ini gitu kan. Jadi kami melihat ya tidak akan ada artinya anggaran yang saya katakan 1,9 triliun dan lainnya dibanding dari impact dari pagelaran ini. Jadi pemerintah sudah membuka diri kemudian memperlihatkan Indonesia ke dunia yang luar biasa dan ini impactnya kan luar biasa gitu kan. Jadi patut kita asingin jempol dari langkah dari pemerintah dan Ketua Umum PSSC ini. Oke jadi mungkin terakhir sekaligus untuk sebagai guidance para awak media begitu kan. Jadi bagaimana kita harus tetap atau katakanlah tetap ikut mengawal begitu. Bukan isu ya namanya. Pembangunan atau renovasi ini sampai U17 dan juga mungkin gelaran-gelaran skala internasional lain bisa terlaksana. Bisa balik lagi begitu ke GIS? Ya harus ada kesamaan dalam berpikir dalam menyuarakan editorial. Kenapa? Karena kesamaan ini penting untuk membuat suksesnya gelaran Piala Dunia U17 ini. Tujuannya harus sama dulu. Tujuannya harus sama dulu itu. Kenapa? Itu demi NKRI. Demi Indonesia. Nah ketika kesamaan tujuannya itu yang sudah dibangun maka narasi-narasinya juga akan menyesuaikan dengan itu. Saya kira polemik itu sudah tidak penting lagi. Karena ini adalah perintilan-perintilan yang harus kita lupakan gitu loh. Perbedaan kan wajar gitu kan. Tetapi tujuannya itu adalah bagaimana supaya U17 ini bisa sukses di tahun ini. Dan bisa membawa Indonesia ke dunia. Jadi narasi-narasinya disamakan semuanya supaya yang buzzer-bazer ini juga lama-kelama tenggelam gitu ya kan ya. Disamakan bukan berarti apa namanya editorialnya juga. Senada. Senada dan bukan enggak. Kritisi tetap. Karena kan media ini sebagai partner. Kritisi dari pemerintah. Kita watchman. Sebagai kontrol. Sebagai watchdog juga. Ini wajar gitu kan. Kan tidak artinya. Artinya yang harus disamakan itu adalah bagaimana persepsi dari bangunan narasi kita itu harus positif. Baik, baik Kang. Setuju sekali. Lagi-lagi karena outcome yang kita harapkan kan tentunya sama ya. Demi nama baik bangsa Indonesia di mata internasional. Setuju. Baik Kang Yadi. Saya sudah dikasih kode. Begitu dari produser durasi kita sudah habis. Kita terpaksa sudahi dulu. Editorial view. Thank you. Sore hari ini. Terima kasih atas sopunya Kang. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sama-sama. Terima kasih. Sore. Sore.